Tiga ekor sapi milik peternak di Desa Demung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku PMK. Sapi tersebut mengalami gejala menyerupai PMK, yaitu luka melepuh dan mulutnya mengeluarkan busa. Kepala Dinas Pertanian di Stan Kabupaten Tabanan Imadi Subahagia ketika dimintai konfirmasinya Senin 25 Juli 2022, membenarkan adanya temuan indikasi sapi milik warga yang terjangkit PMK. Ketiga ekor sapi tersebut masih hidup namun kondisinya kian melemah karena napsu makannya menurun. Sapi yang merupakan milik perorangan itu sudah diperiksa oleh petugas dengan mengambil sampel air liur untuk diuji balai besar veteriner dan pasar. Pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan untuk memastikan sapi tersebut terjangkit PMK atau tidak. Dalam upaya mencegah penyebaran kasus PMK di Tabanan, pihaknya sudah memiliki skenario seandainya hasil ujilah menyebutkan bahwa sapi tersebut positif terjangkit PMK. Sapi yang positif PMK akan dilakukan pemotongan bersyarat untuk memutus penyebaran virus. Sedangkan peternak akan mendapatkan santunan sebagai bentuk penggantian sapi dari Kementerian Pertanian senilai 10 juta rupiah per ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan Gede Eka Parta Ariana menambahkan, pemotongan sapi yang positif terjangkit PMK akan dilakukan maksimal di rumah potong hewan RPH. Potongan sapi di bagian kepala, tulang dan jeruan akan dikubur. Sementara daging sapi, asalkan direbus terlebih dahulu, masih aman untuk dikonsumsi. Sesuai data di Dinas Pertanian Tabanan, populasi ternak yang rentan tak tular PMK saat ini tercatat puluhan ribu ekor. Ternak ini terdiri dari populasi kambing sebanyak 1.754 ekor, populasi sapi 39.329 ekor, kerbau 59 ekor, dan babi 22.681 ekor. Ternak tersebut menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Manik Bisnis Bali melaporkan.